Kepolisian Resor Polres Buton berhasil mengamankan satu ton lebih minuman keras tradisional di Desa Wakao Lili, Kecamatan Pasar Wajos, Sulawesi Tenggara. Lokasi penggebekan berada di medan yang sulit dijangkau karena berada di tengah hutan. Dua lokasi penggebekan miras tradisional di Desa Wakao Kili, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ini berada jauh dari jalan raya. Petugas harus menyusuri lembah, gunung, dan menyeberangi sungai dengan berjalan kaki selama beberapa jam. Akibatnya tidak semua barang bukti dapat dibawa ke Polres dan harus ditumpahkan di lokasi karena kondisi jarak tempuh yang jauh dan penuh rintangan. Penggebekan yang dilakukan terhadap dua pemilik pabrik yaitu mendapati 900 liter konau atau tuak manis dan 200 liter ciu atau arak dengan total barang bukti sejumlah 1,1 ton minuman keras yang tersimpan dalam jadikan. Memang daerah tersebut hampir setiap tahun kita melaksanakan raya di tempat itu dari dua pemilik total 1,1 ton. Terdiri dari 900 liter konau kemudian 200 liter minuman jenis arak. Operasi ini dilakukan untuk mengantisipasi situasi pada bulan suci Ramadan dengan sasaran minuman keras, senjata tajam, narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!